selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan membahas tentang bagaimana cara matiin notifikasi di discord ya soalnya notifikasi itu kadang mengganggu kadang juga ya membuat nggak enak dipandang gitu ya tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe kalian subscribe dulu yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya dukung terus channel ini supaya makin berkembang karena subscribe itu gratis nah langsung aja kita mulai nah langsung aja pertama-tama kalian buka dulu discord kalian guys kalian buka discord kalian setelah itu pasti ada notifikasi-notifikasi yang muncul kayak gini guys wah notifikasi ini nah ini kadang ketika kita lagi typing atau lagi ngobrol itu mengganggu ya guys ya Nah cara matiin nya tuh mudah banget kalian tinggal ke bagian sini di gear kalian tinggal notifikasinya kalian klik gearnya yang ini setelah itu kalian tinggal matiin nah ini kan notifikasinya akan al-message atau semua pesan kalian tinggal mau pilih noting atau only mention nah kalau noting kalian enggak akan dapat notifikasi kayak tadi sama sekali tapi kalau kalian pilih only mention hanya orang-orang yang memention kalian atau orang-orang yang ngetek kalian gitu yang nyebut nama kalian nanti notifikasinya bakal muncul gitu kalau disini kok tutorial bakal eh mention aja tapi kalau misalnya kalian pengen nggak pengen diganggu gitu orangnya nggak suka diganggu noting juga bisa gitu oke oke setelah kalian pilih nah udah nggak ada cat lagi kan tinggal kalian pilih aja guys misalnya kalian tanya Bang aku udah ngatur kok masih ada notifikasinya kalau kalian masih ada notifikasinya nah kalian tinggal ngikutin kode tutorial nih kalian tinggal ke pojok kanan bawah lalu kalian pilih bagian eh notification guys yang notification ini yang tempatnya ada di bawah aplikasi setting nah ini ada notification nah kalian tinggal matiin aja guys notifikasinya kalian tinggal matiin nanti kalian nggak akan dapet notifikasi dari discord guys gitu guys nah itu tadi caranya matiin notifikasi ya guys ya tapi kalau misalnya kalian nggak mau nggak mau tapi kalau misalnya kalian pengen nyalan ya udah kalian tinggal nyalain aja oke semoga video ini membantu thank you udah nonton dari awal sampai akhir thank you juga yang udah subscribe see you di next video jika kalian ada pertanyaan jika kalian asli kalian tinggal comment dibawah oke bye-bye